Halo keluarga Indonesia, ngomongin soal binatang paling cerdas, kamu pasti berpikir kan kalau itu adalah anjing? Ternyata kamu salah nih soal. Anjing memang binatang yang cerdas, tapi faktanya kecerdasan anjing masih kalah jauh jika dibandingkan dengan binatang-binatang berikut ini. Dari yang memiliki kemampuan untuk mengingat simbol, berkomunikasi dengan bahasa isyarat, hingga mampu memecahkan masalah. Dan yang mengejutkan, babi ternyata masuk sebagai binatang paling cerdas mengalahkan anjing nih soal. Hmm penasaran? Makanya tonton terus videonya. Tapi sebelum lanjut, kita ngitirin lagi nih. Buat kamu yang belum, jangan lupa subscribe channel kita ya. Siapa sangka nih soal, babi ternyata masuk di urutan pertama sebagai binatang paling cerdas. Kamu pasti gak percaya kan? Lewat serangkaian tes IQ yang dirancang khusus, para ilmuwan baru-baru ini menemukan jika babi dapat mengakali anjing dan memecahkan masalah sama seperti simpanser. Seperti misalnya saat dilakukan uji coba dengan memasukkan babi ke dalam kandang khusus, di mana disediakan makanan di balik kaca. Uniknya babi yang usianya masih sangat muda, dapat dengan cepat belajar dan membedakan refleksi makanan di balik kaca, hingga akhirnya babi tersebut bisa menemukan makanannya. Pinter banget ya? Hasil tes yang lain juga tak kalah mengesankan, di mana babi yang berusia 18 bulan dapat melakukan tugas dengan lebih baik dibanding bagi manusia dengan usia yang sama. Babi dapat memasukkan bola ke gawang, membedakan bentuk, hingga memasukkan uang ke dalam celengan. Hmm gimana, ternyata babi itu cerdas kan? Binatang cerdas selanjutnya adalah orangutan Niso. Primata yang memiliki DNA hampir sama dengan manusia ini memang terkenal sangat cerdas. Salah satunya adalah sekor orangutan yang bernama Cantik. Ia dilahirkan dan dibesarkan di suaka Primata National Yeaks Amerika Serikat. Aktivitas favoritnya sehari-hari adalah melukis, menyusun balok-balok mainan, hingga memainkan game pada komputer berlayar sentuh. Cantik juga mampu menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan perawatnya. Dan kerennya, orangutan ini mampu memahami simbol-simbol gambar cukup dengan menunjukkan benda atau buah. Dan setelah itu, Cantik langsung tahu simbol mana yang harus dia pilih. Wah keren ya? Kalau kamu pernah nonton film Rampage, kamu pasti tahu kan kalau ada sosok gorilla cerdas yang bernama George. Dan faktanya, gorilla termasuk salah satu binatang yang cerdas nih sob. Bahkan pernah ada gorilla yang bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Gorilla itu bernama Coco. Dia hidup di suaka pegunungan Santa Cruz, milik yayasan Gorilla Foundation di California. Coco dilatih oleh Dr. Fenshin Peterson. Coco mampu memahami lebih dari seribu tanda isyarat dan mengerti sekitar 2.000 kata yang diucapkan kepadanya dalam bahasa Inggris. Coco bahkan mampu menunjukkan perasaan cinta, kesedihan ketika menonton film sedih, bahkan keinginannya untuk memiliki bayi. Burung gagak memang merupakan seekor burung yang sangat cerdas. Gagak sudah sejak lama diteliti untuk mengetahui seberapa pintar hewan tersebut. Dari serangkaian tes yang dilakukan oleh para peneliti, mereka menyempulkan bahwa burung gagak dapat memecahkan masalahnya dengan sangat mengagumkan. Bahkan ada seekor burung gagak di negara Jepang yang memanfaatkan lalu lintas kendaraan untuk memecahkan sebuah kacang untuk dimakannya. Awalnya, gagak tersebut berdiri di atas kabel di sebuah rambu lalu lintas dengan membawa sebuah kacang. Selanjutnya, kacang tersebut dicetukkan ke bawah. Setelah kacang tersebut terlindas oleh kendaraan, gagak tersebut menunggu lampu hijau. Dan benar saja, saat lampu hijau menyala, gagak tersebut bergegas memakan kacang tersebut. Wah! Siapa sangka kalau burung camar juga merupakan binatang yang sangat cerdas nih sob. Burung camar dapat memecahkan masalah yang dihadapi dengan mempelajari kondisi sekitarnya. Mulai dari membuka keran air untuk minum, juga menemukan makanan yang telah disembunyikan di dalam gelas. Dan kalian tahu gak, kalau di dunia ini ada seekor burung camar yang diberi nama Sammy? Dia adalah seekor burung camar yang sangat pintar. Sammy selalu mengambil makanan ringan dari sebuah toko untuk dimakannya di luar. Awalnya, pemilik toko tersebut selalu mengusirnya. Namun karena Sammy tak pernah jara untuk mengambil snack di toko tersebut, akhirnya pemilik toko itu pun membiarkannya. Para pengunjung yang lewat dan melihat Sammy mengambil snack, mereka akan membayarkannya kepada pemilik toko. Wah, keren banget ya! Keluarga Indonesia itu tadi, hewan yang lebih cerdas dari anjing. Jika kamu suka video ini, silakan kasih kita jempol ke atas dan jangan lupa komen, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan update video kita selanjutnya. Dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.